Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda Dengan membawa gelas, cerek, dan gelas besar Piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih Dan daging burung apapun yang mereka inginkan Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah Laksana mutiara yang tersimpan baik Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa Tetapi mereka mendengar ucapan salam Barakallahu fikum Itu gambaran tentang sedikit gambaran tentang surga Kalau bicara makanan subhanallah Tidak ada pantangan di sana Buah-buahannya Tadkala engkau menginginkannya Dia akan datang mendekat Tangkainya datang mendekat Sehingga engkau tinggal memetik Kalau bicara jamuan yang disajikan Daging burung Nabi Ali Surat Tosa menjelaskan Tadkala seorang melihat ada burung terbang Dia ingin burung panggang Tau-tau burung itu jatuh ke depan dia dalam kondisi sudah terpanggang Perempuan-perempuan yang cantik Bidadari-bidadari surga Yang tidak pernah disentuh oleh manusia Dan jin Yang mereka dalam kondisi gadis Menanti dan melayani Ahibadifillah Di surat Muhammad Ayat 15 Allah Azzawajal menggambarkan Sungai-sungai surga Kita melihat bagaimana Puncak Setiap weekend Selalu penuh orang besar Bagaimana di masa pandemi ini Orang-orang ingin keluar dari rumahnya Mereka seakan-akan selama satu tahun Berada dalam tahanan rumah Mereka ingin keluar ke tempat itu Melihat Sungai yang mengalir Melihat pohon-pohon besar yang berwarna hijau Menghirup udara yang segar Ya cuma yang kita lihat Di musim hujan Sungainya berwarna coklat Mungkin di masa Di musim kemarau Sungainya jernih Tapi ya itu sungainya Hanya dari air Sedangkan sungai-sungai Di surga Allah Azzawajal Allah sebutkan ada Empat sungai Seperti apa sungai? Allah ceritakan di surat Muhammad Ayat 15 Silahkan dibaca A'udzubillahi minash shaytanir rajim Mathalul jannati Allati wa'idal muttaquna Fiha anharun Mimmā'in ghairi asin Mimmā'in ghayri asin W'anharun Min laban Lim yetegyir طعمuh W'anharun Min homr Lذة Lisharibin W'anharun Min عasal Musafah Walahum fihaa min kulli Thamarati wa maghfiratun Min rabbihim Kaman huwa khalidun Finnaar Wasukumā'an Hamimam Wasukumā'an Hamimam Fakatta'a'an A'ahun Rumpak man Taman surga yang dijanjikan Kepada orang-orang yang bertakwa Disana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau Dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya Dan sungai-sungai hamer Anggur yang tidak memabukkan Yang lezat rasanya bagi pemimumnya Dan sungai-sungai madu yang murni Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan Dan ampunan dari Tuhan mereka Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka Dan diberi minukan dengan air yang mendidih Sehingga ususnya terpotong-potong Barakallahu fikum Ya itu sungai-sungai surga Allah Az-Zajjal berfirman dalam sebuah hadith kudsi Aku telah menyediakan Untuk hamba-hambaku yang soleh Apa yang belum pernah didengar oleh telinga Belum pernah dilihat oleh mata manusia Dan belum pernah terbetik dalam hati siapapun Apa yang kita dengar yang diceritakan semuanya Hanya gambaran Hakikatnya jauh lebih indah dari apa yang diceritakan Jadi kalau bicara keinginan masuk surga Semuanya ingin Semuanya merindukan surga Tapi apakah surga merindukan kita Rasulullah S.A.W bersabda Dalam hadith yang riwayatkan Kata beliau Barang siapa yang meminta perlindungan kepada Allah Dari api neraka Tiga kali Maka neraka akan mengatakan Allahumma ajirhu minan nar Neraka berkata Ya Allah selamatkan dia dari api neraka Ahibatifillah Kalau kita menyimak Hadith yang baru saja kita dengar Berarti semuanya bermula dari keinginan kita Kalau bicara antum ingin dirindukan surga Antum benar enggak ingin masuk surga Buktikan Antum doa enggak dengan doa tadi Allahumma inni as'alukal jannah Wa'a'udhu bika minan nar Tiga kali Kapan setiap hari kita berdoa Kapan engkau ingin dirindukan surga Engkau baca itu doa Tidak ada ketentuan kapannya Tapi sekali berdoa Engkau baca tiga kali Kalau benar Antum ingin masuk surga Atau yang ada Hanya angan-angan belaka Ahibatifillah Dari ambisi dan keinginan ini Semua langkah dimulai Buat teman-teman yang sekarang kerja di Neslu Kenapa kau bisa sampai ke sana sih? Kenapa kau bisa jadi manajer? Kenapa kau bisa jadi jenderal manajer? Kenapa kau bisa jadi kepala cabang? Kenapa kau bisa? Antum punya keinginan Maka antum melangkah menuju Sesuatu yang antum inginkan Dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla Saatnya kita melihat Langkah kita sekarang ini Apakah sedang menuju ke surga Atau ke arah sebaliknya? Kita yang tahu Kalau cuma ngomong Ya semuanya mau masuk surga Maka akan Anak akan mengajak semuanya Merenungkan beberapa hadis Yang berkaitan dengan surga Agar paling tidak Antum Bisa mengintropeksi diri Punya bahan intropeksi Yang pertama Hadis yang diluatkan Imam Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW mengatakan Qumtu ala babil jannah Aku berdiri Di pintu surga Fa'idha aamatu mandakhalaha Al-masakin Ternyata Kebanyakan yang masuk surga Itu orang-orang miskin Wa ashabul jaddi mahbusun Kemana orang-orang kaya? Belum masuk surga? Belum Mereka sedang tertahan Mereka harus Melalui proses hisap Yang cukup panjang Karena ada banyak kekayaan Yang mereka miliki Yang harus dipertanggungjawabkan Waira anna ashaban nar Qat umirabihin ilan nar Ada pun Yang sudah Ditetapkan masuk neraka Yang difonis masuk neraka Mereka sudah masuk neraka Ini berkaitan dengan Orang-orang kaya Yang mereka masuk surga Tapi mereka masih tertahan Dan aku pun berdiri Di atas Pintu neraka Fa'idha aamatu mandakhalahan nisa Ternyata Yang paling banyak Memasukinya Adalah Para wanita Na'udzubillahiminan Bagi para wanita Ini menjadi Bahan untuk Intropeksi Lebih sering lagi Ketika Rasul S.A.W. Memerintahkan kepada Para wanita Ya ma'asyaran nisa Tasaddaqana Wahai kaum wanita Bersedekahlah kalian Aku melihat Kebanyakan kalian Masuk neraka Dan Sodakoh ini Termasuk Yang menyelamatkan Manusia Dari apin raka Tasaddaqana Lalu ada yang bertanya Walima ya Rasulullah Kenapa Kebanyakan Penghonin raka Wanita Maka beliau Menjelaskan A.S.A.W. Yakfurnal asyir Wayakfurnal ihsan Perempuan itu Kufur Kepada Suaminya Ingkar Kepada Kebaikan Kebaikan Suaminya Dalam raka lain Yukfurnal Suka melakna Perempuan itu Hadis yang kedua Hadis yang diwekkan Lima muslim Dari Iyat Ibn Himar Al-Mujash'i Radiyallahu anhu Bahwa Rasulullah S.A.W. Pernah Berpidatu Di antara yang beliau Sebutkan Dalam Pidatu beliau Ahlul jannati Thalatha Penghuni surga Itu tiga Yang pertama Yang pertama Adalah Seorang penguasa Seorang pemimpin Seorang yang memiliki jabatan Yang dia berlaku Adil Terhadap Rakyatnya Terhadap Anggotanya Terhadap Anak buahnya Dia tegakkan Keadilan dan kebenaran Tadkala dia memimpin Siapa yang jadi pemimpin sekarang Setiap kita adalah pemimpin Ya tapi dengan jabatan yang berbeda-beda Ada presiden Ada para menterinya Ada lagi gubernur Ada lagi bupati Ada camat Ada lurah Ada kades Ada RW Ada RT Ada antum Kepala rumah tangga Ada antum Ibu rumah tangga Maka ingat Penghuni surga itu Yang pertama adalah Seorang yang memiliki jabatan Seorang yang memiliki kekuasaan Tapi dia berlaku adil Suka bersodak Gak pelih Kalau pemimpinnya ambisius Dengan dunia Maka yang ada di benaknya adalah Uang Bagaimana Menjadi mesin pencetak Uang Ini enggak Mutosodik Muwafak Dia senantiasa diberitahu Fikalah Allah Dibimbing Untuk melakukan Amal-amal kebajikan Taat Taat Dengan kebaikan Kebaikan di masyarakat Alhamdulillah Semoga mereka masuk surga Seperti yang Nabi sebutkan Dengan catatan Ikhlas Lillahi Ta'ala Dan bukan Pencitraan Yang kedua Antum melihat Bagaimana Hati antum Lemut enggak Hati antum Atau Antum orang yang Tempra mental Yang sedikit-sedikit Marah Yang kadangkala Keras Kalau ngomong Mulutnya Kasar Suka Menyakitin Orang lain Hati-hati Yang disebutkan Menghuni surga itu Yang lembut hatinya Yang dia berbuat Baik kepada Kerabatnya Silaturrahim Dia jaga Ingat Silaturrahim Tolong Difahami Dengan benar Makna Silaturrahim Karena Masih banyak Yang memahami Silaturrahim Itu artinya Berkunjung Datang ke rumah Kawannya Silaturrahim Kumpul-kumpul Sama teman-teman SMA Dikatakan Silaturrahim Bukan Silaturrahim Adalah berbuat Baik kepada Kerabat kita Bukan hanya Kepada kerabat Walikulli Muslim Untuk setiap Orang Islam Antum Lihat diri Antum Mungkin Antum Tidak memiliki Jabatan Aku bukan Pemerintah Bukan penguasa Antum Orang biasa Tapi coba Antum Cek hati Antum Yang ketiga Yang termasuk Penghuni surga Kata Nabi Alayhi Salatu Wasalam Wa'afifun Mut'a'afifun Dhu'ayan Seorang Yang memiliki Karakter Ifah Menjaga Kehormatan Tidak, du'iyal, padahal dia itu banyak anaknya, banyak tanggung jawabnya, tapi dia terhormat. Dia tidak akan mengambil kecuali yang ha'di. Dia akan menundukkan pandangan terhadap wanita-wanita yang tidak halawati. Itu penghuni surga. Bagaimana kondisi antum? Apakah antum sudah berhati-hati, tak kalah mengambil uang dan membawanya ke rumah? Di saat pandemi, kondisi ekonomi sulit. Tapi penghuni surga tetap dia akan menjaga. Tidak boleh ada yang haram yang masuk ke dagingnya. Daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, neraka. Lebih pantas. Itu hadith yang kedua. Hadith yang ketiga. Hadith ini cukup panjang. Dari Mu'ad bin Jabal, radiyallahu anhu. Ia pernah berkata kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Ya Rasulullah. Dullani atau akhbirni an amalin yudkhilunil jannah. Wayubaiduni anina. Wahai Rasulullah, beritakan kepada aku. Kasih tahu aku. Amalan apa yang memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Jadi tema kita hari ini, ini berat ya mah. Kalau bicara, sudahkah aku dirindukan surga? Allahu Akbar. Kalau antum dirindukan sama anak-anak antum, dirindukan sama istri. Ini surga rindu sama antum. Maka ketika Mu'ad bertanya seperti itu. Kata Rasulullah SAW. Laqad sa'alta an'azhi Mu'ad. Yang engkau tanya ini perkara yang besar. Bukan membuat jembatan dari Banyuwangi ke Denpasar. Bukan pertanyaan tentang membuat jembatan dari Jawa yang menyambung ke Kalimantan. Mungkin orang berfikir, ya Allah berat urusan jembatan dari Jawa ke Kalimantan. Antum buat jembatan dari rumah. Antum ke surga Allah SAW. Itu yang berat. Membuat jembatan yang berada di atas neraka jahannam. Sehingga antum bisa melewatin dengan cepat. Itu yang ditanyakan oleh Mu'ad bin Jabal. Maka Nabi SAW mengatakan yang engkau tanyakan ini perkara yang besar. Wa innahu layasir. Tapi itu akan wajimudah. Untuk orang-orang yang Allah mudahkan bagi dia. Taib. Apa amalannya? Yang pertama kata Nabi SAW. Ta'budullah wa la tushrik bihi syayah. Yang pertama beribadalah kepada Allah. Dan jangan berbuat syirik. Sedikitpun jangan. Jangan berikan hak Allah kepada selain Allah. Jangan meminta kecuali kepada Allah. Gak ada lagi yang namanya mencari pesugihan ke tempat sana, tempat sini. Ada yang berangkat ke dukun. Ada yang berangkat ke paranormal. Ingat gak ada tahu yang gaib kecuali Allah SAW. Beribadalah kepada Allah. Dan jangan melakukan kesyirikan. Kenapa ini perlu Difahami dengan benar. Karena ada orang yang beribadah. Dia mengaku Islam. Ana Islam. Ana sholat. Ana haji. Ana zakat. Ana puasa. Tapi dia melakukan kesyirikan. Kata Nabi SAW. Beribadah kepada Allah. Dan jangan melakukan kesyirikan. Bukan hanya beribadah kepada Allah. Tapi beribadah kepada Allah. Dan meninggalkan perbuatan syirik. Yang kedua. Watuqim sholat. Dirikan sholat. Jangan cuma sholat. Tapi dirikan. Tegakkan sholat. Yang ketiga. Watuqtiz zakah. Keluarkan zakah. Bicara sholat. Mungkin kita merasa Alhamdulillah. Ana sudah sholat. Insya Allah. Sudah. Ada syarat masuk surga. Sudah dapat. Tapi ingat. Nabi SAW menyebutkan. Wa inna rajula. Layusalli sholata sitina sana. Walam tuqbal lahus sholat. Ada orang Islam. Yang sholat selama 60 tahun. Satupun sholatnya. Tidak ada yang diterima. Jadi bicara ini bukan sekedar sholat. Tapi benerin sholat. Ada orang selama 60 tahun sholat. Fawailul lil musallim. Tapi yang ketiga. Bayar zakat. Ini yang wajib. Sholat lima waktu udah. Benerin. Terus yang ketiga. Zakat. Hitung zakat dengan benar. Jangan terlambat ngeluarin zakat. Jangan semuanya Ramadan baru ngeluarin zakat. Zakat itu setelah harta kita berputar satu tahun. Kalau ternyata harta kita berputar setahun. Di bulan Jumad al-akhirah sekarang ini. Maka jangan nunggu Ramadan kita ngeluarin zakatnya. Sekarang ngeluarin zakatnya. Kalau nunggu Ramadan telat. Tapi kan itu waktu yang mulia. Waktu yang mulia untuk yang lainnya. Tapi untuk zakat yang wajib Jumad al-akhirah. Sekarang kau keluarin. Yang ketiga. Wata sumu Ramadan. Puasa bulan Ramadan. Sebagian kita. Mungkin dulu di masa mudanya. Pernah meninggalkan puasa. Yang emak-emak. Punya utang puasa. Tapi gak bayar. Hati-hati. Kemudian yang kelima. Wata hujul baik. Berangkat haji. Kalau mampu. Ingat punya rumah gak wajib. Punya mobil gak wajib. Tapi haji wajib. Kalau mau masuk surga. Sebagian orang memikirkan. Untuk merenovasi rumahnya. Ketika punya rizki. Dia memikirkan dirinya. Lupa dengan kewajibannya. Engkau bisa tinggal di rumah kontrakan. Alhamdulillah. Paling tidak. Sekarang nih. Dengan kondisi orang daftar haji. Sekarang baru berangkat. Mungkin 15 tahun lagi. Tunjukkan kepada Allah. Niatmu berangkat haji. Setoran haji itu gak seperti bangun rumah. Gak seperti beli mobil. Setoran haji kau gak salah berapa? 30 juta. Kalau engkau punya uang. 30 juta. Atau 60 juta. Berdua sama istri. Kedaftarkan. Kalau mau masuk surga. Lalu Nabi A.S. Setelah menjelaskan 5 itu. 5 syarat ketentuan masuk surga. Setelah itu beliau mengatakan. Ala adulluka ala abuabil khair. Maukah engkau? Aku kasih tau dengan pintu-pintu kebaikan. Tentu kata Mu'ad bin Jabal. As-Sawmu Juna. Puasa. Itu perisai. Artinya selain perasa Ramadan. Usahakan kau punya puasa sunnah. Puasa Senin Kemis. Puasa tengah bulan. Besok ini insya Allah masuk tanggal 13. 13, 14, 15. Kalau engkau bisa puasa. Paling tidak punya lah puasa sunnah. Kemudian yang kedua. Sodaqah itu mematikan dosa. Menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana air itu mematikan api. Maka selain yang wajib. Berbanyak sodakwa. Sekarang banyak sodara-sodara kita yang terkena bencana. Ya sedikit transfer. Kirimkan kepada mereka. Yang ketiga. Solat malam. Selain solat yang lima waktu. Usahakan solat malam. Karena penghuni surga itu. Tata jahfa junubuhum anil mabajik. Ketika hidup di dunia. Lambung mereka itu. Jauh dari ranjang mereka. Dari tempat tidur mereka di malam hari. Solat malam mereka. Kemudian. Beliau mengatakan. Muad. Mau gak engkau? Aku kasih tahu. Tentang. Pokok perkaranya. Wa amudi. Dan tiang. Wa ziru matu sanami. Dan puncak yang tertinggi. Maka beliau mengatakan. Seperti onta. Ada kepalanya. Kepalanya itu Islam. Tonggaknya itu solat. Dan. Onta itu ada punuknya yang tertinggi. Itu jihad. Kemudian. Yang terakhir. Nabi SAW mengatakan. Muad. Engkau mau gak aku kasih tahu. Yang mengumpulkan semua perkara tadi. Yang aku sebutkan. Yang insya Allah menyelamatkan engkau. Dari api neraka. Apa kata Nabi SAW? Beliau. Memegang lidah. Lalu beliau mengatakan. Kuffa alaika hadha. Jaga lidahmu ini. Muad heran. Dia mengatakan. Ya Rasulullah. Apakah kita akan dihukum. Dengan apa yang kita ucapkan. Maka Nabi mengatakan. Kepada Muad. Thakilatka ummuka ya Muad. Gimana kau ini Muad? Wahal yakubun nas. Fin nari. Ala wujuhihim. Au ala manakhirihim. Illa hasaidu al sinatihim. Muad. Itu orang-orang yang tersungkur. Masuk neraka. Karena apa? Karena omongan mereka. Tersungkur di wajah mereka. Diseret di hidup mereka. Dan neraka. Itu karena hasil ucapan mereka. Sekarang. Kita punya mimbar. Semua punya mimbar. Dengan handphone-nya dia bisa berbicara. Dengan handphone-nya dia bisa menulis semau dia. Hati-hati. Karena ada orang di masa Nabi SAW. Yang ditanyakan. Kepada Nabi. Ada perempuan. Dia tuh sholat malam. Puasa sunnah. Rajin sodakoh. Tapi kalau ngomong pedes. Suka nyakitin tetangga. Risang. Padahal ibadahnya. Habluminallahnya bagus. Tapi Habluminannasnya rusak. Apa kata Nabi SAW. La khaira fiha. Iya findar. Tidak ada baiknya tuh perempuan. Di neraka tempatnya. Itu hadith. Yang terakhir. Yang perlu kita renungkan. Hadith ini diriwatkan. Mbak Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah. Radiyallahu Anhu. Bahwa Nabi SAW mengatakan. Hujibatil nar bis syahwat. Wahujibatil jannah bil makari. Pager yang mengelilingin. Neraka itu syahwat. Neraka itu dikelilingin dengan syahwat. Dengan segala hal yang disukai oleh manusia. Wahujibatil jannah bil makari. Sedangkan surga. Itu dipageri. Dengan segala hal yang dibenci oleh jiwa manusia. Jadi orang kalau mau masuk surga itu. Harus melewatin jalan yang sulit. Harus mendaki gunung. Yang di kirinya ada jurang yang terjal. Di kanan kirinya mungkin dia melihat ada binatang-binatang yang berbahaya buat dia. Jalannya mendaki. Males dia. Makanya orang yang mau masuk surga itu harus berjuang. Dan orang yang ingin masuk neraka gak perlu berjuang. Engkau tinggal ngikutin syahwat. Engkau ikutin hawa nafsunyu. Nafsumu. Terakhir ketemu neraka. Tapi kalau mau masuk surga. Harus memerangi nafsu kita. Kita tuh maunya santai. Maunya istilah. Kadangkala dikasih tau. Ini lo gak boleh. Sedikit-sedikit haram. Ini haram. Itu haram. Subhanallah. Enggak. Sedikit yang haram. Tapi jadi masalah yang haram itu disukai oleh engkau. Coba kita lihat. Kalau orang disuruh berangkat ke pasar. Belilah engkau sepuluh item yang haram. Berangkat ke pasar induk disuruh beli sepuluh item yang haram. Sampai pasar dia mungkin disitu ada babi. Terus ada apa lagi di pasar mungkin. Ada homer. Terus. Sulit mau cari yang haram. Jadi orang kalau disuruh berangkat ke pasar. Kasih duit. Cari sepuluh item yang haram. Sulit. Kenapa? Semuanya halal. Hanya sedikit yang haram. Tapi jiwa manusia condong kesana. Akhirnya kita kalau dikasih tahu. Ini loh gak boleh. Kalau kita bicara riba-riba gak boleh loh. Haram. Ya engkau jangan terlalu berlebih-lebihan dalam beragama lah. Biasa-biasa aja beragama. Subhanallah. Ya kita biasa-biasa aja. Jangan berlebih-lebihan. Sekali lagi. Jalan menuju surga itu. Terjal. Mendaki. Penuh rintangan. Dan menuju ke neraka. Santa. Jalannya. Masya Allah. Landai semuanya. Makanya kalau engkau ingin dirindukan oleh surga. Lihat. Langkahmu. Jangan sampai engkau berjalan di arah yang berlawanan dengan surga. Hadha wallah wa'alam bisawab. Itu yang bisa anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita bisa masuk ke sesi kita jawab. Namanya kembalikan ke host. Jazakumullah khair. Wa'alaikum ya Ustaz. Jazakallah khair atas tausia yang untuk sampaikan. Sangat memanfaat sekali Masya Allah. Baik. Banyak sekali hikmah yang dapat kita dapatkan dari yang untuk sampaikan. Baik para jemaah dan ikhwafillah sekalian. Silahkan bagi yang ingin bertanya. Mohon klik raise hand di MS Teams-nya. Kemudian bisa sampaikan langsung ketika saya sudah izinkan. kode rollah untuk saat ini saya tidak bisa buka chatbox. Jadi nanti saya akan dibantu oleh rekan saya Pak Isan untuk membacakan chatbox atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di chatbox. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustaz. Ahlan Ustaz. Ustaz mohon bertanya. Terkadang kita merasakan diberaskan rezeki, diberi segala pinta, dikabulkan setiap doa, bukan tanda kebaikan jika tidak menambahkan nikmatan. Mohon diberikan tanda-tanda jika kita sudah berusaha melakukan hal yang sudah diperintahkan Allah, ibadah wajib maupun sunnah, tapi masih belum menambah ketaatan, kira-kira tanda-tandanya bagaimana Ustaz? Nah, Barakallahu fikum jemaah. Ingat, diluaskannya rezeki, dimudahkannya urusan, disehatkannya badan, itu bukan tanda cinta Allah kepada hamba. Karena ada orang-orang yang tidak pernah beribadah, bahkan melakukan kesyirika, banyak kemaksiatan, rizkinya lancar, jabatannya tambah naik terus, keluarganya baik-baik aja. Ini pertanda bahwasannya memang diluaskannya rezeki, bukan tanda Allah sayang sama dia, bukan tanda dia dirindukan surga. Jangan berpikir, orang yang masuk surga itu harus merasakan surga dunia, artinya nikmat dunia ini. Enggak. Kalau bicara surga dunia yang sebenarnya adalah mengenal Allah. Sekarang bagaimana, Tadkala kita dikasih keluasan rezeki, Agar kita tahu ini menjadi tanda kebaikan buat kita. Kalau rezeki yang kita dapatkan, Menambah ketaatan kita kepada Allah azawajan, Maka itu menjadi tanda kebaikan. Terus gimana, saudara? Kalau tetap aja, biasa-biasa aja gitu. Seharusnya ketika rizkinya bertambah, sodakonya bertambah. Ketika jabatannya tambah naik, Dia memanfaatkan jabatannya untuk kebaikan-kebaikan. Tapi ketika antum gak mampu untuk itu, Antum perlu minta tolong sama Allah. Bukankah Nabi AS mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, Wallahiya Mu'ad inni uhibbuk. Wahai Mu'ad, demi Allah aku cinta kepadamu. Falata da'anna fi duburi kulli solatin. Jangan pernah meninggalkan di penghujung setiap solat. Untuk berdoa mengatakan, Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, ya Allah. Bantulah aku, ya Allah. Untuk senantiasa mengingatmu. Untuk bersyukur yang baik kepada mu. Untuk beribadah yang lebih baik. Jadi kita perlu minta tolong sama Allah. Karena memang harta ini, kekayaan ini, ada efek samping. Kalau orang minum obat flu, kadang-kadang efek sampingnya itu ngantuk. Obat batuk ngantuk. Harta ini ada efek samping. Maka kita harus hati-hati. Apa efek sampingnya membuat orang melampaui batas? Merasa enggak butuh sama Allah. Merasa semuanya punya. Merasa aku bisa hidup sampai tahun depan. Enggak kerja pun aku sudah punya uang. Maka hati-hati dengan efek samping ini. Dengan cara kita harus dekat sama orang-orang miskin. Ziaroh ke rumah mereka. Kemudian mereka undang ke rumah kita. Kita ziaroh kubur. Paling tidak tadi, agar kita bisa menambah ketaatan kepada Allah. Hadha wallahu alam bishad. Semoga jawabannya sesuai sama pertanyaannya. Soalnya tadi anak kurang, kurang nangkep pertanyaannya Pak Esen. Nah, Ustaz. Ada lagi ini, Sultan dari Mas Fawzi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita bisa istiqomah untuk menghadapi syakwa? Itu yang di sana enggak bisa dikelihatin videonya. Hostnya enggak bisa lihat chatboxnya Ustaz. Enggak, video. Videonya dibuka. Biar kerasaannya cerama beneran ada yang mengikuti gitu loh. Masya Allah. Masya Allah. Ini dari Assalamualaikum Pak Ustaz. Bagaimana kita bisa istiqomah untuk menghadapi syakwa? Dan godaan yang ada di setiap sendi kehidupan kita. Karena semakin tinggi iman kita, semakin tinggi juga godaan yang akan kita alami. Ini dari Mas Fawzi Ustaz. Barakallahu fikum. 6 jamaat. Kalau bicara fitnah syakwa, baik itu yang pertama yang paling menakutkan adalah syahwatun nisa. Syahwat kepada wanita. Karena ketika Allah menyebutkan fitnah syahwat ini, Allah mengatakan Zuyi nalinas hubuh syahwat minan nisa. Perempuan. Walbanin. Anak. Anak juga ujian. Kemudian harta. Bagaimana supaya kita terjaga dari fitnah tersebut? Dari syahwat yang ada. Maka langkah pintas itu adalah dengan berdoa. Ini yang pertama. Minta sama Allah. Nabi alaih salatu wa sallam. Nabi. Bayangkan Nabi. Alaih salatu wa sallam. Beliau berdoa. Mengatakan Allahumma. Inni a'udhu bika min syarri sam'i. Ya Allah ku berlindung kepadamu dari kejahatan pendengaranku. Wa min syarri basari. Dan dari kejahatan penglihatanku. Wa min syarri lisani. Dan dari kejahatan lisanku. Wa min syarri kalbi. Dari kejahatan hatiku. Wa min syarri mani. Dan dari kejahatan air maniku. Nabi berdoa. Maka kita kalau benar-benar takut dari fitnah syahwat. Buktikan dengan minta tolong sama Allah SWT. Kita itu tidak akan dapat menyempurnakan ibadah kita tanpa bantuan Allah. Itu sudah sebuah keniscayaan. Oleh karena itu setiap sholat kita mengatakan. Iyaka na'bud wa iyaka na'stain. Hanya kepadamu kami beribadah. Dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kalau tidak dibantu Allah tidak bisa. Yang kedua. Tundukkan pandangan kita. Berkaitan dengan fitnah. Dengan syahwat wanita dan syahwat harta. Kita ini sekarang kalau bicara perempuan. Ya subhanallah. Dulu orang itu kalau mau melihat perempuan. Ya mungkin jalan-jalan ke mal. Cuci mata. Sekarang di handphone-nya. Bahkan na'udzubillahimin dalik jemaah. Yang namanya game. Permainan itu. Yang dijual itu banyak. Syahwat wanita. Antum lihat di pinggir-pinggir jalan. Iklan-iklan. Di situ ada wanita. Bahkan anak lihat iklannya cat. Cat di pinggir jalan. Anda sampai bingung kemarin anak lihat cat. Ya Allah kenapa sih harus perempuan yang pegang itu kuas sama tempatnya cat itu. Kenapa harus perempuan? Di mana ada tukang cat perempuan? Anda sampai sekarang yang tahu tukang cat itu laki-laki. Kenapa nggak tukang cat aja yang suruh pegang? Ngalaku. Orang itu kepinggir jalan tuh perempuan. Itu fitnah. Syahwat itu di mana-mana. Di tempat kerja kita. Makanya. Kalau ada tuku ya. Yang mencari karyawati. Selalu persyaratannya apa? Good looking. Apa good look? Yang penampilannya. Ya. Sehingga kalau tadi pertanyaannya fitnah ini di mana-mana. Kemanapun kita pergi sekarang. Iya. Maka tundukkan pandangan kita. Selain berdoa minta tolong sama Allah. Ya kita tahan. Ya berat kita memerangi syahwat kita. Tapi memang masuk surga itu. Dengan perjuangan. Masuk neraka. Mengikuti syahwat. Kemudian menundukkan pandangan terhadap fitnah dunia. Pasar itu tempat yang paling dibenci sama Allah Azza wa Jal. Maka kita. Kalau gak ada perlunya jangan ke pasar. Sekarang pasar itu di handphone kita. Di sini nih. Orang itu gak mau belanja. Cuma ngeliat-ngeliat doang. Ngeliat mobil. Ngeliat jam. Ngeliat apa lagi. Yang biasa dilihat sama mereka. Barang-barang yang branded ini itu. Dia terfitnah. Terus gimana supaya terjaga. Jangan dilihat. Sampai ada kawan yang Masya Allah. Dia orang kaya. Ketika dia memutuskan diri. Setana sekarang sudah tinggalkan Instagram. Gak kuat kan Masya. Kenapa? Karena dia suka sama jam-jam yang bermerk gitu. Jadi kalau ngeliat-ngeliat. Jadi kepingin gitu. Asal gak ngeliat. Betul. Makanya jangan ngeliat. Supaya kita. Terjaga dari syahwat tersebut. Ada. Wallahu'alamus'a. Ya masih ada waktu. Sekitar 3 menit. Saya bacakan lagi. Bukan 70 menit kita. Tadi sepertinya ada yang resen juga sebelumnya. Aizen. Oke. Mungkin belum kelihatan. Ini saya bacakan dulu aja. Dari. Silahkan. Iya. Dari Ibu Santi. Novi Astuti. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya tentang sodakoh. Kadang-kadang bingung. Sebaiknya diberikan kepada siapa. Apakah ada prioritasnya. Bagaimana dengan wakaf. Mohon ketunjanya Ustaz. Syukran. Barakallahu'alaikum. Naam jamaah. Sodakoh wakaf. Ini. Yang paling utama diberikan kepada kerabat kita. Kerabat kita. Ketika orang-orang bertanya. Kepada Nabi SAW. Mungkin seperti pertanyaan yang ditanyakan oleh Ibu tadi. Allah mengatakan. Yasa'alunaka mada yunfiqun. Mereka bertanya. Apa dan kepada siapa. Mereka berinfak. Maka kata Allah Azza wa Jal. Mereka bertanya kepadamu. Tentang apa dan kepada siapa mereka. Bersodaqah. Berinfak. Maka yang paling pantas mendapatkannya. Adalah kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita. Jadi kalau antum punya kelebihan rezeki. Lihat orang tua kita. Setelah itu. Wal-Aqrabin. Kerabat kita. Wah subhanallah ya. Sistem. Yang dibangun oleh Islam. Ini dapat mengentas kemiskinan. Karena hampir di setiap keluarga. Hampir di setiap keluarga itu. Ada orang yang sukses. Secara ekonomi. Udahlah. Antum gak usah mikir. Sodakol ke tempat yang jauh-jauh. Kalau bicara sekarang mungkin ya. Ada yang kebanjiran. Ada ini itu. Alhamdulillah. Antum bantu mereka juga. Silahkan. Tapi jangan lupa sama kerabat antum. Antum melihat kerabat antum. Khususnya di masa pandemi seperti ini. Lihat kerabat. Yang membutuhkan. Kasih mereka. Dan itu lebih mulia. Sampai-sampai Nabi alaihissalatosa menyebutkan. Satu dinar. Yang kau berikan kepada istrimu. Kepada keluargamu. Itu lebih baik. Daripada yang kau berikan kepada orang miskin. Yang kau berikan untuk jihad. Fisabilillah. Maka penting memang. Membahas tentang. Sekala prioritas. Dalam sodakoh ini. Agar kita dapat pahala yang lebih banyak. Sodakoh kepada orang miskin. Ya sodakoh. Tapi sodakoh kepada kerabat. Dapat dua kita. Pahala sodakoh. Dan pahala. Pahala silaturahim. Kemudian berkaitan dengan wakaf. Alhamdulillah. Kalau kita bicara wakaf. Memang. Kebanyakan wakaf yang ada di negeri kita ini. Rata-rata. Wakaf. Yang. Bentuknya bangunan. Atau wakaf yang bentuknya tanah. Ada yang wakaf tanah. Untuk masjid. Sumur. Macam-macam. Ada satu bentuk wakaf yang mungkin. Dilupakan. Atau kurang. Digandrungi oleh masyarakat. Yaitu wakaf. Produktif. Wakaf yang bentuknya usaha. Ada banyak masjid. Ada banyak sekolahan. Tapi. Ada banyak penduduk pesantren. Mereka selalu menggalang donasi. Padahal seharusnya kita bisa wakaf tanah sama mereka. Kita juga bisa wakaf badan usaha. Contoh nih. Teman-teman yang punya usaha. Yaudah. Dia tetapkan. 20 persen saham perusahaan ini. Untuk. Orang-orang miskin. Atau untuk kerabatku. Yang miskin. Jadi udah. Bagaimanapun. 20 persen saham dia itu wakaf sudah. Dia meninggal dunia. Jatuh ke ahli waris. Perusahaannya. Ingat. Ada 20 persen milik wakaf itu. Nggak bisa diganggung. Jadi itu mungkin salah satu bentuk wakaf. Jadi mungkin wakaf itu akan semakin baik. Kekala sesuai dengan kebutuhan. Kemudian. Sekedar memberi pencerahan ya. Buat yang wakaf tanah. Ini ada donatur. Ada orang-orang kaya wakaf tanah. Kadangkala dia wakaf tanah. Umpamanya. Ana wakaf tanah di Jember. Kemudian. Ana sampaikan. Kepada seorang ustad yang ada di Kalimantan. Dia perlu. Ustaz kalau ada ustaz. Kita butuh peluasan tanah ustaz. Oh. Ana punya tanah di Jember. Yaudah. Jual tanah yang di Jember. Belikan tanah di sana. Jadi nggak harus ketika ke wakaf tanah itu. Ya di tempat itu. Enggak. Semakin bermanfaat yang kita wakafkan itu. Maka semakin besar. Di sisi Allah SWT. Karena kita bukan ingin. Ini wakafku. Enggak. Sudah. Wakaf tanah. Lupakan sudah. Allah akan mengingat. Ini karena Ana melihat ada beberapa pesantren ya. Yang akhirnya kecil-kecil di sini. Ada yang wakaf tanah. 2000 meter di sana ada wakaf tanah. 1000 meter di sana ada 3000 meter. Kenapa kok tidak yang di sini dijual. Dibelikan di satu tempat. Bismillah. Wakafmu tercatat. Walaupun bukan di tanah yang mungkin engkau sudah tetapkan. Hada wallahu alamussah. Na'an. Jazakallah khair. Ustaz. Afwan. Aisan. Sepertinya ada yang raise hand. Dari Pak Basuki. Pak Basuki. Silahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya mengenai orang yang meninggal karena COVID. Itu bagaimana menurut Ustaz Qadarullah. Budi saya yang berada di Surabaya. Kemarin meninggal karena COVID dengan umur 83 tahun. Itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahibatifillah. Likulli ajalin kita. Semua itu sudah ada ketentuannya. Orang itu akan mati dengan COVID dan dengan yang lainnya. Sebabnya mungkin bermacam-macam. Tapi intinya dia mati. Memang Rasulullah s.a.w. menyebutkan beberapa jenis kematian yang memiliki keistimewaan. Di antaranya seperti seorang wanita yang meninggal dunia tak kalah melahirkan. Seorang yang meninggal dunia dalam kondisi tenggelam. Seorang yang meninggal dunia dalam kondisi sakit perut. Mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Berkaitan dengan orang yang mati karena pandemi. Semoga berkaitan dengan COVID ini. Karena ada hadith yang berkaitan dengan ta'un. Dengan wabah juga. Yang wabah itu black death ya. Itu insya Allah ketika dia bersabar menghadapi itu. Dia akan mendapatkan pahala syahid. Walaupun di dunia dia dimakamkan seperti makam orang-orang biasa. Karena kalau orang mati syahid beneran. Itu dimakamkan dengan pakaiannya. Dengan darahnya ya. Yang ada di tubuh dia. Seperti itu. Jadi insya Allah apa yang disampaikan tadi. Yang pertama semoga keluarga bersabar. Menerima musibah yang ada. Dan banyak-banyak mendoakan budenya tadi. Kalaupun mungkin gak bisa sholat ya. Kadang-kadang karena protokol COVID. Sehingga langsung dibawa ke kuburan. Macam-macam. Mungkin kau bisa terus mendoakan budi. Dengan harapan Allah membukakan pintu surga bagi beliau. Hada wallahu'alam bis'al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan was'ahlan. Ya Ustaz. Anda mau nanya. Ustaz tadi berkaitan dengan indikator. Kita dirindukan surga. Ini Ustaz. Juga keterkaitannya dengan pekerjaan. Karena jujur. Selama bekerja. Banyak sekali. Sholat jamaah. Anda yang akhirnya tidak bisa. Tepat waktu. Atau akhirnya sholat sendiri. Ustaz. Apakah Allah akan memaafkan itu? Karena kan jika di compare itu adalah urusan duniawi Ustaz. Sedangkan hal itu terkadang dan boleh jujur sangat sering mendistrek sholat jamaah. Anak baik meeting atau kerjaan Ustaz. Apakah ada amalan lainnya Ustaz untuk menutupin hal itu Ustaz. Jadi dengan jamaah yang tidak dapat mungkin dengan sunahnya yang lebih banyak atau bagaimana Ustaz. Masya Allah. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aibadifillah. Masya Allah ini pertanyaan muncul dari seorang yang memahami tentang fadilah sholat berjamaah. Ada seorang alim ulama yang ketinggalan sholat isya berjamaah. Ketika dia datang ke masjid, sudah selesai sholat berjamaah. Apa kata dia? Dapatnya aku sholat isya berjamaah ini, lebih aku sukai daripada aku jadi penguasa Irak pada waktu ini. Bayangkan dia bandingkan ya. Dia menjadi penguasa Irak, kalau sekarang jadi presidennya Irak, Dengan kehilangan sholat berjamaah itu, Dia lebih milih sholat berjamaah daripada menjadi penguasa Irak, Tapi kehilangan sholat berjamaah. Maka apa yang harus dilakukan? Hendaklah kita bersungguh-sungguh. Mencari akhirat. Sehingga kalau tadi dikatakan ada pekerjaan dunia, Yang mungkin bisa ditunda, Yang mungkin juga kalau bicara sholatnya bisa ditunda, Okelah. Orang-orang yang rapat dipastikan umpamanya. Yang bekerja, Kalau memang istirahatnya umpamanya jam 1, Yaudah sholatnya jam 1. Semua bareng-bareng sholatnya jam 1. Yang asar kayak gitu. Malah kita tetapkan sholatnya jam 4 ya. Semua sholat berjamaah jam 4. Sehingga dengan cara seperti itu, Kita bisa memberikan solusi buat semuanya. Bukan hanya untuk penanya. Tapi harapannya di tempat kita kerja itu, Kondusif gitu loh. Mendukung orang untuk disiplin beribadah kepada Allah SWT. Bukan hanya untuk urusan dunia kita disiplin. Kita tepat waktu ya. Kita sesuai dengan aturan. Tapi berbicara sholat berjamaah, Kadang-kadang kita ya meninggalkannya. Terus kalau bicara apakah bisa menggantikannya dengan amalan yang lainnya. Kalau memperbanyak sholat sunnah, Yaitu ibadah lain. Tapi sholat berjamaah ini, Bagaimana langkah kita jam 1. Apalagi sholat isya sama sholat subuh ya. Sholat isya berjamaah itu seperti sholat setengah malam. Jadi antum sholat malam itu. Memang antum kehilangan sholat isya berjamaah. Lalu antum sholat sendirian. Setelah sholat isya, Antum sholat malam, sholat tahajud. Dari isya sampai tengah malam, Itu pahalanya baru. Menyamain sholat isya berjamaah. Jadi berat sekali untuk mendapatkan fadilah itu. وَمَنْ صَلَى الْفَجْرُ فِي الْجَمَاءِ فَكَأَنَّ مَقَوْمًا لَيْلَكُلَّهِ Kalau dia ini sholat isya'nya berjamaah, sholat subuhnya berjamaah. Seakan-akan itu sholat semalam suntuk. Mampukah kita dari habis isya' itu sholat malam sampai subuh? Berat. Maka kehilangan fadilah berjamaah ini berat sekali. Tapi kalau memang tadi kondisi yang tidak memungkinkan, Maka perbanyak sholat sunnah. Khususnya sholat malam. Karena kata Rasulullah SAW أَفْجَلُوا الصَّلَىٰ بَعْدَ الْمَقْتُوبَةِ صَلَةٌ لَيْلَيْلِ Sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu Adalah sholat malam. هَذَا وَاللَّهُ عَلَمْ بِصَحَبْ Paisan, Fadol, untuk pertanyaan berikutnya. Mungkin sekedar informasi, kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 4-5 menit. Jadi insya Allah masih ada beberapa, satu atau dua pertanyaan lagi. Sebelum kita akhir. Alhamdulillah. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Ufti Citra Dini Muti Asmara dari Head Office ya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz, tim, panitia, kajian, sekeluarga, dan kaum muslimin dimanapun berada. Afwan, izin bertanya, apabila foto-foto lama kita yang di-upload oleh teman masih beredar di sosial media, meskipun sudah menutup aurat, apakah masih berpotensi menimbulkan dosa jariah? Mohon, nasihatnya apa yang harus Anda lakukan? Jazakumullah Khair. Wa'alaikumussalam. Wa'alaikumussalam. Nah, jamaah. Ini berkaitan dengan fitnah wanita. Perempuan itu, Allah mengatakan, Wa'qarna fi buyu ti kunna. Kalian tinggallah di rumah kalian. Para wanita, tinggallah kalian di rumah kalian. Wa'ala tabar rojuna tabar rujal jahiyyatil ula. Kalau harus keluar rumah, jangan bertabar ruj. Maka berkaitan dengan foto-foto perempuan ya tadi yang mungkin, yang masih di-upload sama kawan-kawannya, yang seharusnya foto itu, ya foto untuk pribadi ya pribadi. Sehingga tidak menggoda laki-laki yang melihatnya. Karena kalau sudah berada di dunia maya, semua orang melihat gitu. Ini bedanya, perempuan kalau keluar rumah, yang melihat ketika dia keluar rumah, yang melihat ya orang-orang yang mungkin berada di pinggir jalan. Tapi setelah foto ini ada di dunia maya, kita sudah mati. Kita sudah mati. Fotonya masih ada. Cucu kita pun mungkin melihat. Mungkin anaknya cucu kita. Kalau mahrum mungkin tidak masalah. Maka mungkin kita berusaha semaksimal mungkin. Yang pertama kita bertobat kepada Allah, kita menyesali. Kemudian kita meninggalkan dosa tersebut, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Yang sudah ada, yang mungkin bisa ditarik, kita tarik. Kalau mungkin kita tidak punya kemampuan untuk itu, ya bertakwalah kepada Allah, sesuai dengan kemampuan kalian. Hadha wallahu alamissalat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mencari rezeki itu wajib. Kita mengguburkan kewajiban majlis taklim sebagai pengganti tidak bisa hadir dalam suatu perpumpulan ilmu. Terima kasih. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya, barakallah fikum. Ya, jemaah. Rasulullah s.a.w. mengatakan, Kalau kalian bertawakkal kepada Allah, dengan sebenar-benarnya tawakkal, ingat, tawakkal. yang artinya percaya Allah yang bagi rezeki. Allah yang menentukan segala-galanya. Kemudian kita menyandarkannya kepada Allah. Allah akan memberikan rezeki kepada kita, seperti Allah memberikan rezeki kepada burung, yang dia berangkat di pagi hari dalam kondisi lapar, pulang dalam kondisi kenyang di sore hari. Itu permisalan rezeki yang Allah akan berikan buat orang yang bertawakkal sebenarnya. Jadi bukan berarti kita kerjanya pagi sampai sore. Enggak. Ada mungkin orang yang kerjanya pagi sampai siang aja. Dia pagi berangkat ke pasar, siang udah pulang. Seperti itu. Berkaitan tentang bagaimana sekarang kita punya kewajiban mencari rezeki. Memberikan nafkah kepada keluarga. Memberikan nafkah kepada istri, anak, orang tua. Itu visabilillah. Tapi jangan lupa ada kewajiban yang lainnya. yang tadi menuntut ilmu. Tidak ada amalan yang lebih, amalan sunnah yang lebih dicintai Allah, lebih daripada menuntut ilmu. Karena dengannya kita kenal Allah. Dengan kita belajar ini, kita kenal sama Allah. Tapi sekarang bagaimana? Kalau alasannya sibuk dengan pekerjaan. Semua orang sibuk. Mungkin antum kalau mati aja. Orang yang sibuk sama antum. Iya. Terus gimana? Kenapa nggak bisa kita bagi waktu? Ada orang yang dulu pekerja, pegawai dia. Ketika jadi pegawai yang mau nggak mau, dia ada jam kerja yang harus dia ikuti. Sehingga dia bercita-cita untuk wira swasta. Masya Allah. Apa yang dia cita-citakan Allah berikan. Ternyata, ketika Allah berikan pekerjaan yang bebas, dia malah sibuk sama dunia. Karena menurut dia, kalau dia tutup usahanya, ya akan berkurang keuntungan dia. Jadi fitnah itu tetap ada. Terus apakah bisa digantikan dengan menonton kajian-kajian yang ada di Youtube. Kalau seperti sekarang ini, kan ini kajian beneran nih. Semuanya di tempat masing-masing. Semoga Allah Azza wa Jal meliputi kita dengan rahmatnya. Insya Allah, tetap kita dapat fadilah menuntut ilmunya. Tetap kita dapat fadilah menuntut ilmunya. Kalau bicara kita, nonton, kajian online, Insya Allah, antum tetap dapat manfaat asalkan serius. Ditulis. Dicatak. Bukan sekedar obat. Pengantar tidur. Hadha wallahu alamu. Subhanallah jamaah. Di tempat kita ini sudah mu'adhan ya. Bentar lagi kita sudah mu'adhan. Gimana ini? Mas Sirtan? Ya. Insya Allah, Jazakallah khair. Anda pikir, kita sudah sesi tanya-jawab kita. Mengingat sudah waktu wazan berkemandang. Sebelum diakhiri, Anda mohon untuk memberikan doa pada kami semua jamaah. Wabil khusus untuk jamaah-jamaah yang sedang keadaan kurang sehat atau yang berada di dalam rumah sakit. Sehingga Allah memberikan kesembuhan dan memberikan kesehatan setelahnya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Namjamaah. Allahumma laka alhamdu kulluh wa laka syukur kulluh wa ilaka yurja'ul amru kulluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma qsimnana min khasyiatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asik. Wa min ta'atika ma tubalighuna bihi jannata. Wa min al-yakini ma tuhawinu bihi alayna masaibad dunya. Wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa kuwatina ma'ahyaitana. Wayвал hurwaritha minna. Wayвал thakranra alaman gloraman wa ansurna alaman adana. Willātajuhal musibatana fi dinina. Willātajuhaliddunya akebar hammina. Willāmaablag'a ilmina. Willātusallit alayna man lairhamuna. Allahumma shufi mardana wa mardar di muslimi. Allahumma shufi mardana wa mardar di muslimi. Allahumma shufi mardana wa mardar di muslimin. Allahumma awafina fi badanina. Allahumma awafina fi sem'ina. Allahumma awafina fi ab tan'ina. La ilaha illa anta Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yusifun Wa salamun ala al-mursarin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Itu yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Saya kembalikan ke pembawa acara Jazakumullah khairan Sa'am Ustaz Jazakullahu khairan atas segala Waktu yang Anda memberikan dan Tau syiah yang telah disampaikan Jazakullahu khairan kepada Para peserta dan jamaah Bapak ibu sekalian yang telah berpartisipasi Dalam kajian hari ini Insya Allah kita akan melanjutkan Dengan percayaan